Kok ga nyebut Ronaldo sih? Nggak Hehehe Jangan dilupakan Dia punya DNA juara juga Bro, ini piala dunia termahal sepanjang sejarah 220 miliar USD atau 3.400 triliun dihabiskan Gue darah gue Jerman, cuma gue paling berarti sama Jerman Karena dia yang gagalin Messi dapet juara dunia 2014 SELAM RUN SPORTAIMEN Halo pecinta sepak bola, kita jumpa kembali di SUPERFAN Sama gue Stuart Henry, dimana kita akan membahas banyak hal tentunya Langsung dengan komunitas-komunitas fans club yang ada di Indonesia Dan juga kita punya bintang tamu spesial yang selalu kita hadirkan Supaya makin asik ngobrolnya Ini kali ini kita mau undang ada 2 brother dari United Army ya Ada bro Peppy dan juga bro Yuda Apa kabar bro? Alhamdulillah, sehat ya Sehat Itu lagi masa Ngepur Masa Ngepur Butuh game week keberapa baru naik Nah, kita gak hanya bertiga Ada juga Mas Supriono Wah, CS gue nih Mas Pri, sehat ya? Alhamdulillah Ini kita mau ngomongin soal piala dunia yang juga udah deket ya Tinggal menghitung hari lagi Tapi mungkin kita bahas soal Manchester United ini harus dibahas juga ya? Perlu lah Soalnya kan situasinya lagi kenting Pengen mengembalikan Fergita Oh, Fergita Tapi kita kanya dulu Mas Pri, sama Bro Peppy, sama Bro Yuda Sejak kapan suka Manchester United? Kalau saya sih dari 96 96 berarti di eranya Masih ada Cantona Cantona masih ada Beckham dan kawan-kawan Klasik main itu Oke, kalau Bro Peppy? Saya 99 Oh, sedikit lebih muda Tapi masih ada juga itu pemain-main ya? Kecuali Cantona udah gak ada Ini berarti korban-korban Fergita ini ya? Apa sih yang membuat Fergita itu bisa menarik Banyak masa untuk mencintai fans Manchester United Kalau menurut Mas Pri Ya, pastinya kan game plan ya Satu game plan Kemudian kan disitu Fergita memilih pemain-pemain yang bisa menjalankan taktik dan strateginya Paul Ing, kemudian Roy Keane Bagaimana karakter dia Bray Robson juga memiliki kemampuan yang luar biasa Tinggal bagaimana di musim ini ya kan Dengan seringnya MU itu berganti pelatih Apakah bisa mengembalikan filosofi dari Ferguson? Ini kan perlu kita tunggu bersama dan kita harapkan bersama Untuk bisa berada di level atas Liga Inggris pastinya Sekarang udah mulai naik lagi kan ke level atas? Masih 5 besar 5 besar 5 besar bos dengan investasi yang luar biasa Maaf ya, bukan gue gak suka MU Gue juga pencinta MU Tapi untuk bisa mengembalikan di eranya 1992 Perlu waktu panjang Harus realistis ya Yes Cuma di eranya Ten Hag ini Kalau menurut bro-bro dari United Army ini gimana? Apakah ada perubahan sesuai ekspektasi? Untuk perubahan sih sedikit demi sedikit sekarang udah mulai ini keliatan Jadi yang paling keliatan itu untuk sekarang lebih ke passionnya nih Udah mulai ada pemain-pemain ada yang membawa pengaruh positif ke beberapa pemain yang udah lama gitu Kayak Elisandro Martinez nih dia Wah kenceng banget ya Kok gak nyebut Ronaldo sih? Enggak Itu juga sih Jangan dilupakan Jangan dilupakan Dia punya DNA juara juga Betul Bro, cuma gue pengen tau deh Kalau komunitas kalian itu sekarang sudah cukup besar ya Kurang lebih itu udah berapa orang yang terdaftar di komunitas kalian? Sebenernya kalau untuk yang terdaftar itu udah banyak sih ya Jadi kita kan berangkat dari 2009 Oke 2009 sampai sekarang 2022 Dan kita beberapa kali juga official untuk supporter itu langsung terdaftar di Old Trafford gitu Oh langsung terdaftar di Old Trafford Langsung Langsung Jadi ada privilege-privilege dong? Betul Sebagai ketiga bagian dari komunitas ini Betul Kalau gue daftar gimana sekarang itu? Bisa banget Kalau lu gak daftar, lu langsung jadi brand ambassador ya Langsung diangkat jadi member kehormatan apa? Gak privilege-nya apa sih privilege-nya? Privilege-nya kalau misalnya sebenernya untuk membership itu gak ada privilege lebih ya Artinya kalau ketika kita ada visit ke Old Trafford itu ada diskon dari megastore untuk belanja di sana Terus juga tour stadiumnya, pembelaan tiket juga gitu Itu gak bisa dibilang gak ada privilege bro Ya betul Diskor itu sangat penting buat orang kita Harapan gue sih knowledge-nya penting kan? Karena apa? Setiap kita datang ke stadion waktu kami di tali itu kan Itu semua elemen datang Kalau neneknya, anaknya, cucunya segala macem Berani untuk datang ke stadion Artinya apa? Mereka datang untuk menikmati pertandingan Nah knowledge itulah yang kita harus bangun bersama Apalagi sepak gula kita kan sedang berduka kan Ini menjadi momen ya Ketika seluruh supporter kita itu Memiliki visi yang sama Di saat memberikan support ke tim kebanggaannya Itu aja pesannya Ini gue jadi terharu nih kalau beliau yang Cuma gue tadi agak kesel juga Itu sih dibawa-bawa stadion Jadi gue udah agak sombong-sombong kayak Italia Tapi ngelapa Dia layak sombong Kayak ngurinyo gue Berbagi pengalaman lah Cuma kalian itu bergabung dalam komunitas United itu Punya kegiatan-kegiatan gak? Yang rutin gitu Misalnya penggula yang dilakukan nobar Atau mungkin main bola bareng Apa aja sih kegiatannya di komunitas kalian? Kalau untuk kegiatan sekarang Karena mungkin setelah pandemi itu Rada kurang untuk nobarnya offline-nya Jadi biasanya kita kadang nobar via Zoom nih Via Zoom? Via Zoom Via Zoom Via Zoom Jadi untuk semua daerah itu Kita bisa, apa namanya Bisa kenal gitu di Zoom Nah kemudian ada juga acara-acara nih Yang kita kadang kopdar Untuk wilayah Jabodetabek Nah yang paling serunya itu Kita kadang-kadang seminggu sekali itu Ada fun football Gitu Dan rutin Jadi memang kekeluarganya dibangun dengan kuat ya Betul Kayak kekeluarganya Man United gitu Banget Bro, dari menjadi fans Man United Lu udah bisa punya experience apa aja? Karena gue tau lu pernah jadi bintang iklan juga ya? Pernah Jadi itu berhubungan dengan Manchester United saat itu Betul Itu apa karena memang ada privilege Karena lu fans Manchester United atau gimana? Privilege sih gak ada Jadi waktu itu ada salah satu brand yang sponsor Manchester United waktu itu Dan dia ada open casting Karena ada yang mau bikin iklan Jadi waktu itu karena ada berbau-bau Manchester United Saya coba ikut casting Gitu Padahal gak punya background Gak punya background Gak punya background Kolaborasi, sepak bola dan entertain Dapet lagi Dapet Dapet Kebanyakan sukanya ya Karena Bisa Bisa ketemu Apa ya Pemain-pemain Legends Kayak Siapa? Andy Cole Dan lain-lain Teddy Sheringham Itu kan gak semua orang bisa dapet privilege itu ya Bahkan Apa namanya Sampai Ditemenin sampai Apa namanya Sampai hangover gitu kan Oh iya? Jadi waktu itu ada salah satu Tengah Indonesia Iya ada Tengah Indonesia Teddy Sheringham itu Waktu itu ada sponsor World Cup di 2018 Iya Jadi pas kita nunggu di hotel Waktu itu di daerah Kuningan Dia cuma ngaruh barangnya Jakoper Habis itu dia minta ditemenin di Nonton semifinal waktu itu Roma Liverpool Kalau gak salah Nah itu di satu Klub di Kuningan itu Kita dia pakai topi Dan gak ada penjagaan khusus Jadi kita satu meja gitu nonton Ini orang-orang pada gak tau nih Kalau yang nonton Ternyata Ternyata Kalau dibuka topi rame Gitu Seru sih Ini kalau tadi si Yuda kan ngomong Ketemu pemain legend kan Dapet experience ya kan Ini lu lagi duduk sama pemain legend Iya Ini pemain legend Gara-gara musical Manchester United Iya sama ya Artinya kita Pencinta MU Kalau Aku melihat dari sisi kepelatihannya Tadi yang kita bicarakan di luar Bagaimana seorang Fergie Memilih pemain-pemain Dengan Label bad boy Treatment itu loh Yang kadang-kadang aku harus belajar Seperti apa sih treatmentnya Untuk bisa pemain yang notabene bad boy itu Bisa perform Bisa maksimal Dan Kenyatanya Banyak sekali pemain-pemain yang diambil Dibeli sama Ferguson Bisa meraih gelar trofi juara Jadi Faktor pendekatan itu Pengaruhnya sangat besar ya Oh iya Selain kemampuan teknikal buat pelatih ya Mas Bih Betul Karena berbicara sepak bola Taktikal itu hanya 30% Psikologis Kedekatan dengan pemain itu Lebih Lebih banyak 70% Artinya Mereka harus dibentuk Respect dan trust kepada pelatih Pelatih pun juga harus Sama Trust dengan pemain Dan Vergi punya yang itu ya Di masa itu dia punya kemampuan Sejauh yang saya pelajari Filosofi dari Vergi Beliau punya itu semua Artinya Ketegasan Kemudian juga Kedisiplinan Selalu dia tekankan Untuk bisa mendapatkan trofi dan memang layak ya Ya cuma mesti nunggu lumayan lama lagi ya Ya David Moyes Dicoba untuk Van Hal Mourinho Sosder Sekarang Tapi mereka gak punya itu Gak punya Tenhut Mudah-mudahan Mudah-mudahan Walaupun harus 3 musim Minimal Jika bakalnya ada lah Terlalu lama ya untuk Potensinya ada Potensinya ada Cuman memang butuh proses kan Terlalu lama itu kalau 3 musim untuk bisa berbicara Di era sepak bola sekarang Iya Karena sepak bola modern sekarang kan Dituntut high pressure Intensitas tinggi Iya kan Pasti harus ada Coach influence yang lain ya Apalagi di Premier League kan Kita Kita tahu kalau misal Premier League itu 5-6 pertandingan gak sesuai ekspektasi Walaupun kita juga harus percaya bahwa Ada siklus Ada generasi emas Baik itu individu pemain Ataupun klub Untuk bisa berada di level atas Kita flashback Liverpool Di era 80-an kurang Kurang digdaya bagaimana ya kan Nunggu 30 tahun Harus menunggu 30 tahun Berarti ini MU nunggu berapa tahun kira-kira? Enggak nyampe 30 Enggak nyampe Jangan sampe Jangan sampe Jangan sampe Yang penting Selama lu masih Belum punya anak gitu Atau belum punya cucu gitu Iya Mudah-mudahan lu Tapi tadi menarik yang Dibilang om Jadi kalau misalnya Vergy itu dia ada Ketegasan disiplin Dia gak Memandang Pemain bintang Nah disini si Tempat punya itu Betul punya itu Ada potensi itu Jadi nama sebesar Isa Ronaldo pun Dia berani cadangin Dia berani hukum gitu Betul Harusnya sih Gak butuh waktu lama ya Betul Cuman ada elemen-elemen yang lain Part-part yang lain Yang harus diisi pemain-pemain yang punya pengalaman Belakang ketiga itu ada Yapstam Iya Iya kan Ada Fidik Itu duonya paling tangguh tuh Luar biasa kan Depannya pun juga ada pemain-pemain yang Memang notabene nya punya pengalaman luar biasa Tinggal kolaborasi ini yang harus dimaksimalkan oleh Penham Nah kemarin United ada 12 pemain Yang dipanggil ke Piala Dunia Kebanyakan Inggris Terus Portugal Cuman biasanya kalau gua ketemu sama fans-fansister United Dukungnya Inggris Kalo lu Apa bro di Bela Dunia? Dari lama udah Inggris sih Dari lama udah Inggris sih Dari lama udah Inggris Kalo bro Pepi? Saya Portugal Oh Portugal Karena faktor Ronaldo? Bruno Fernandes, Diogo de Lalo Oh berarti bukan suka Portugal karena dari Gak 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 Oke Ini fans AMU juga Dukungnya apa? Awalnya Italia Iya kan Cuman gak lolos Gak Gua gak mau bahas Musim ini ya terpaksa Harus beralih dululah ke Jerman Karena dari sisi Pengembangan developmentnya sangat bagus ya kan Kemudian kompetisinya juga Kita lihat Mereka begitu sehat Ya kan Walaupun di 2000 mereka sempet Ya Perform mereka juga tidak begitu bagus kan Tapi 2014 dengan maksudnya Thomas Matthias Summer sebagai director tagge. Sebagai performer mereka juga sudah mulai dalam jalur yang benar. Jerman ini kan memang kalau kita bicara soal kejuaraan dia spesialis gitu kan. Spesialis turnamen. Disebutnya selalu jadi spesialis. Cuma kan berkaca dari edisi kemarin 2018 hancur-hancuran. Kalah sama Meksiko, kalah sama Korea Selatan dan sekarang ini kan eranya Hansi Flick. Karena kan di edisi sebelum masih wakim lo ya. Dan datang dengan generasi baru. Masih pede? Mereka bisa melangkah jauh? Transformasi yang dilakukan Jerman udah luar biasa. Mereka dari sepak bola efektif, mereka menjadi sepak bola yang efektif. Artinya tren itu sudah mereka bentuk dengan banyaknya mereka bisa meraih gelar kan. Di konfederasi 2017 mereka juara. Artinya fondasi sudah dibangun dan muncul pemain-pemain individu yang memang bisa dimaksimalkan untuk tim nasional mereka. Jerman juga berada di grup neraka ya Nadiya. Ada apa aja, Jerman, Spanyol. Lawannya berat-berat. Pokoknya kalau misalnya ada tiga tim yang punya kesempatan lolos itu berat udah. Pastinya mereka akan bisa keluar dari fase grup. Ketika mereka bisa keluar dari fase grup, saya pikir empat besar itu jaminan lah. Darah gue Jerman, cuma gue paling penting sama Jerman. Karena dia yang gagalin Messi di luar dunia 2014. Dan lucunya kemarin Godz-nya dipanggil lagi ya. Godz-nya Jerman dipanggil lagi ya. Walaupun mereka nggak punya striker. Kan ada Valsenheim. Striker bayangan. Warner cedera soalnya ya? Ya dengan pengalaman yang ada pasti saya pikir mereka akan bisa lolos. Ya kita geser ke Portugal. Nah kalau di Portugal ini, MU kan ada tiga ya pemainnya ya? Ada tiga. Diogo Dalot, Gerja Pernalu, Bruno Fernandes. Nah tapi kemarin juga sebenarnya ada polemik juga nih panggilan-panggilan pemain untuk pergi ke Piala Dunia. Di MU juga ada. Kita bahas Maguire dulu kali ya. Lord Maguire. Ada banyak yang ngomong, kenapa kok Maguire dipanggil? Harusnya Tomori. Dan gue sependapat sih, karena kan Tomori ngasih Milan Scudetto. Terus dia main di sepak, di liga yang sepak bolanya terkenal dengan karakter pertahanannya. Tapi kenapa kok nggak dipanggil? Lu lebih setuju nggak Maguire yang dipanggil? Kalau untuk di event internasional lebih setuju sih. Lebih setuju. Alasannya apa? Alasannya yang pertama dari kesiapan mental. Untuk jam terbangnya juga lebih banyak Harry Maguire. Ya ini berarti sama apa yang dibilang sama Shotgate. Faktor kebutuhan sih kalau aku lihat sih. Ya apalagi Shotgate juga dulu pernah bermain di posisi yang sama. Ya kan? Maguire mungkin sesuai dengan kebutuhan taktikal dia. Nah kalau Portugal nanti kira-kira bisa melaju jauh nggak? Soalnya dia juga lawannya kan agak lumayan-lumayan berat ya. Korea Selatan, Ghana. Harusnya sih bisa. Karena komposisi pemain dari lini pertahanan, tengah dan depan tuh udah cukup merata. Merata ya? Merata dong. Merata tuanya? Ya mudah-mudahan faktor lucknya berada di Portugal. Seperti mereka waktu jadi tuan rumah. Pemain-pemain awasnya masih dipanggil juga. Masih ada. Masih ada dua itu. Joe Motinho masih ada. Joe Motinho masih ada. Joe Motinho masih ada. Pelapis-pelapis itu nantinya. Jadi kalau misalnya dari lini pertahanan tuh. Itu udah kayak si siapa? Joe Cancelo, Ruben Dias, Diogo Dalot. Tengahnya Bruno Fernandes. Terus ada yang lagi bagus ini kan si Ruben Eves ya. Dari Wolverhampton gitu. Cuma kemarin Portugal lolosnya aja kan lewat play-off ya? Bener. Dikualifikasi kan juga. Dia hokinya tuh bagus. Itu faktor luck tadi. Laginya kan bagus. Cuma yang harus kita garis bawahi bersama adalah. Apakah perform mereka itu akan begitu mengkilap. Ya kan di pilih dunia musim ini. Karena kan kompetisi juga mereka juga. Tenaganya udah pada habis semua. Recovery-nya juga harus diperhatikan juga. Apalagi kemarin saya bertemu dengan Nesta. Dia juga sempat komplain. Kok World Cup sekarang di bulan November-Desember. Pertemahan musim. Iya di saat kompetisi. Perjalanan. Iya ini yang kemudian jadi perdebatan ya. Sebenarnya bukan karena penunjukan Qatar ya. Tapi karena memang timelinenya ya. Berpindah dari biasanya summer. Jadi autumn atau winter. Iya karena kan mereka bermain untuk di Liga Lokal. Kemudian berkipra di Liga Champion dan sebagainya gitu. Nah. Kan Seth Blatter sendiri kan ngeluarin pertanyaan. Eh penyataan ya. Kalau misalkan pemilihan Qatar itu sebenarnya salah. Salah. Dan dia yang bertanggung jawab ya. Tapi kok sekarang dia yang ngeluarin pertanyaannya. Udah banyak. Iya udah ditunjuk. Udah bangun stadion. Udah lepas beban gak jadi presiden kan. Bro ini piala dunia termahal sepanjang sejarah. 220 miliar USD atau 3.400 triliun dihabiskan. Terus dengan berbagai macam pelanggaran hak kasasi manusia. Yang sempat juga dibantai ya sebenarnya sama presiden piala dunia kan. Cuma bagaimanapun piala dunia kan tetap piala dunia bro. Dengan berbagai macam kontroversinya. Di Brazil juga waktu itu kontroversinya juga banyak ya. Orang meninggal bangun stadion dan lain-lain. Tapi tetap ini pesta sepak bola terbesar gitu. Dimana Inggris mungkin akan sulit untuk membawa trofi ulang kembali. Kapan bro coming homenya? 66. Cuma sekali doang kapan coming homenya? Kalau Inggris sih kalau dilihat dari prestasi dari judo kemarin dengan masuk final. Dengan format turnamen seperti ini kan segala kemungkinan bisa terjadi om ya. Karena bisa ada babak perpanjangan waktu, ada penalti dan lain-lain. Itu di turnamen itu bukan hanya strategi tapi mental dan keberuntungan itu sangat diperlukan. Jadi bisa aja si Inggris sampai final lagi. Harusnya sih bisa kalau ngelihat kedalaman squadnya ya. Kalau aku melihatnya gini, mau champion, mau World Cup, mau Euro. Itu hanya tim-tim atau negara-negara yang punya tradisi. Bukan mengecilkan negara-negara yang lain. Walaupun ya kan Denmark pernah juara, Yunani pernah juara. Tapi berapa presentasinya kan itu kan yang harus kita tunggu bersama. Artinya negara yang punya sejarah dan tradisi itu akan lebih kuat untuk dimasuk di empat besar. Ya experience, kepercayaan dirinya beda ya. Pilih kemarin itu sempat ngomong kalau misalnya sebelum 2030 akan ada negara Afrika yang jadi juara dunia. Kayaknya agak impossible ya. Agak susah. Ya agak susah ya. Proses untuk berada di puncak itu kan nggak mudah. Investasi pasti banyak. Kemudian dari tahapan-tahapan itu tidak hanya kompetisi, tapi bagaimana pengembangan development-nya. Kita flashback deh. Seperti Singapur, kemudian Spanyol juga. Dengan ribuan tahun mereka investasi triliunan euro di 2008, 2010, 2012. Rentannya kan terlalu jauh ya. Bukan tidak mungkin gitu loh. Gua percaya memang sepak bola itu butuh proses. Karena Belgia punya generasi emas itu juga dengan apa yang dilakukan. Tapi tidak punya tradisi yang kuat. Betul. Tapi kan ada prosesnya mas Brina. Ya. Mungkin dalam 4 atau 8 tahun lagi. Udah selesai. Udah selesai. Generasi emasnya udah habis. Asad udah selesai. Banyak cinder. Karena kan usianya Belgia juga udah di penghujung umur pemain sepak bola semua ya. Nah mereka bisa berada di level itu setelah mereka gagal juga. Ya di 90. Menjadi tuan rumah ketika itu kan. Waktu zamannya Prothom. Yes. Terus Michel Sablon jadi direktur teknik. Masukin sepak bola di kurikulum. Akhirnya mereka coba ngejar Belanda dan Jerman sebagai negara tetangga. Individunya mereka memang dikuatin. Kuatin. Nah ngomongin soal generasi. Salah satu hal yang paling menarik memang di Piala Dunia kali ini adalah. Kita akan melihat era terakhir. Bisa dibilang seperti itu. Walaupun kita gak pernah tau ya 4 tahun kemudian tiba-tiba. Ronaldo sekarang umur 39. Ternyata dia umur 43 masih main. Messi sekarang umur 36. Tau-tau dia umur nanti 39-40 masih main. Tapi ini mungkin akan menjadi momen terakhir di Piala Dunia bagi pemain-pemain besar. Messi, Ronaldo, Suarez yang dipanggil lagi, Neuer gitu kan. Jadi kita pengen lihat mereka angkat trofi Piala Dunia. Harapan begitu ya kan. Apalagi Messi kan. Ketika mampu meraih gelar juara ya kesempurnaan untuk individu Messi ya kan. Pemain terbaik sudah top score apalagi. Copa America. Copa America. Hanya satu yang belum. Karena dia akan selalu dibanding-bandingkan dengan Diego Armando Maradona. Memang berat untuk berbicara nomor 10 gitu ya dimanapun ya kan di tim nasional. Apalagi Messi dengan kualitas individu yang luar biasa. Ketika harus di compare dengan Diego Armando Maradona memang hanya satu yang kurang. Trophy Piala Dunia. Tahun ini udah nggak ada kurang lagi. Jadi kan kalau ada empat tim yang masuk ke babak saya final nanti. Inggris. Portugal. Jerman. Argentina. Juaranya Argentina. Ini ada yang menarik juga nih. Gue nggak mau mengaminkan. Padahal gue lagi nunggu tadi. Selain empat negara ini kan kita ngomongin soal Spanyol. Tadi kan Mas Pri juga sempat ngomong bagaimana mereka membangun proses kemudian dominan di sepak bola dunia ya. Spanyol juga di Piala Dunia ini menarik karena banyak pemain-pemain muda. Penjaga gawangnya bukan David De Gea bro. Kenapa bro? Kok bukan David De Gea? Itu dia. Lu merasa emosi nggak ngelihat David De Gea yang nggak dipanggil? Emosi-emosi. Karena yang dipanggil keepernya Brighton ya gitu kan. Ada si David Raya ya. David Raya dan Sanchez. Kenapa kok? Unai Simon. Unai Simon. Pernyata di football. Emang mereka lebih bagus dibandingkan David De Gea? Kalau secara prestasi tidak lebih bagus. Tidak lebih baik dari David De Gea gitu. Cuma kayaknya emang antara sesuai kebutuhan atau mungkin ada dari Louis Enrique-nya nih kayak kurang suka mungkin. Yaudah lah. Game pun kan juga mempengaruhi individu yang dipilih. Maksudnya mungkin ya De Gea build up-nya kurang bagus. Mungkin ya. Ya itu kan menjadi pertimbangan juga untuk. Ya bagus emang nggak kalau De Gea? Ya kurang. Agak panik juga. Ya. Cuman kan kalau menurut saya percuma lah seorang keeper mempunyai atribut, distribusi yang bola yang bagus tapi kemampuan untuk menjaga gawangnya itu kurang. Itu akan jadi dilematis juga sih untuk sepatu sih. Ya itu sebuah gambling juga sebenarnya kan. Tapi kan yang harus kita perhatikan adalah dinamika sepak pro sekarang. Seorang penjaga gawang itu kan udah jadi libero. Ya. Jadi harus terlibat. Tidak hanya untuk bisa mengamankan gawangnya saja. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Ini ngoblin De Gea makan durasi juga ya. Kita habis ini mau game seru-seruan ya. Jadi nanti. Jadi jangan kemana-mana. Pokoknya Run Sport Enthusiast. Tetap di Superfans. Kita akan subscribe kembali. Kembali lagi di Superfans. Masih ada Mas Supriono Prima. Siapa yang gak kenal Mas Pri? Terus ada Bro Pepi. Bro Yuda dari United Army. Tadi kita udah bicara soal tim-tim ya. Jagoan nanti di Piala Dunia. Kita mau main game sekarang. Gue mau ngetes wawasan. Kalau Mas Pri kan wawasannya udah gak perlu ditanyakan lagi ya. Jadi lu harus berusaha kuat nih bro. Untuk bisa mengalahkan Mas Pri ya. Jadi ada kita mau main tebak gambar. Jadi siapa yang bisa ngambil 2 kemenangan terlebih dahulu dia yang menang. Nah nanti kalau siapa yang udah tau jawabannya langsung aja cepet-cepetan. Tepok meja ya. Langsung jawab. Oke. Ini dia pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Cluenya adalah pemilik nomor 10 Brazil. Banyak nih. Oke. Bro Yuda duluan. Neymar. Neymar. Pemilik nomor 10 Brazil. Hehehe. 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 Bro gue bikin nomor 10 nya nomor 10 yang masalahnya. Hehehe. Gue mau bilang Romario tadi. Hehehe. Kirain bajunya baju Brazil yang sekarang mukanya Rivaldo. Hehehe. Lu kenapa yakin itu tadi Neymar? Hehehe. Jersey dan kosur tubuh sih. Makanya tadi takut. Kirain mukanya dirubah. Kirain Rivaldo. Hehehe. Kalau fans tuh tau ya. Dia jersinya tahun ini, tahun ini ya. Benar benar benar. Satu nol. Yuda unggul ya. Ini sekarang pertanyaan berikutnya. Cluenya adalah Samurai Giru. Hehehe. Hehehe. Oke bro Yuda lagi. Bro lu jangan terlambat dong. Coba bro Yuda. Pelan nih. Kagawa kayaknya. Alam gak tau deh. Singgi Kagawa? Salah. Kayaknya salah. Oke. Lu? Minamino. Takumi Minamino. Takumi Minamino. Gak haram itu pokoknya. Hehehe. Satu untuk Yuda. Wala gue sering nonton Liverpoolnya. Lu hafal ya. Orang-orang yang lu benci lu hafal ya. Hehehe. Ini masuk prionopima. Ini masalah kredibilitas lu ini. Tolong ngantri. Tolong. Tolong dicawang. Oke. Cluenya. Punya selebrasi memanah. Tadi disebut loh Padang. Oke. Edinson Kavani. Ya. Ya. Enggak bro. Enggak. 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 Masih tadi ngebisikin gue. Enggak biar mereka seneng. Udah. Oh. Ini walaupun tadi yang. Mak justru aja. Mak justru aja pak. Turunya anak dari seorang keeper. Kasper! Kasper yang hantu. Kasper itu. Oke. Oke Thank you bro Ini ada hadiahnya loh Hadiahnya nanti kita tanya Raffi Ahmad Oke, thank you banget Bro Yuda Thank you Baru Peppy Sukses ya dengan komunitasnya Sukses Nanti pokoknya Portugal sama Inggris Di piala dunia, ya saya final cukup ya Yang penting respect Sepak bola itu punya banyak pesan ya Salah satunya respect ya eh tapi sebelum cabut, gue lupa, gue mau nanya kalo tadi kan gue berasumsi sendiri ya jagoan-jagoannya sampe final kalo menurut bro Yuda secara realistis, Inggris bisa melaju sampe mana? secara realistis ya, bukan secara offense ya? iya, secara realistis lewat dari 16 besar susah lewat dari 16 besar, berarti berhenti di grup dong? 16 besar? 16 besar, ke perempat final pun kayaknya agak sulit kayaknya untuk Inggris posimis banget ini realistis banget ya bro iya 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 as offense, pengennya sih masuk ke final juara cuman kalo untuk realistis kayaknya agak susah sih oke kalo Portugal bro baby? Portugal minimal semifinal minimal? minimal ya? lu cukup pede dengan pemain-pemain tua itu? pede hanya Jerman yang bisa mengatakan empat besar iya empat besar hanya Argentina yang bisa mengatakan ini tahun kami iya kan? oke berarti 16 besar semifinal semifinal yes juara taunya yang juara nanti Tunisia pokoknya gua gak mau mengaminkan oke terima kasih banget semua terima kasih kita jumpa di kesempatan ini terima kasih buat teman-teman Ransport enthusiast yang sudah nonton SuperFat jangan lupa selama piala dunia terus pantengin komen, like, dan juga subscribe Ransportainment dan juga Rans Entertainment gue Situut Henry dan juga teman-teman Bro Pepi, Bro Yuda, dan juga Mas Pripamit sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih menonton! selamat menikmati